Ya aman Bang, kita mau ngomongin responsnya tim hukum Amin nih Bang soal keterangan para menteri yang jadi saksi di MK hari ini. Kalau kita lihat dari keterangan-keterangan para menteri tadi, ya seperti ingin menerangkan kalau memang Bang Sos itu sudah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku Bang Sos. Gimana tim hukum Amin merespons keterangan para menteri di sidang MK hari ini? Iya terima kasih. Jadi respon kami pertama tentu apresiasi setinggi-tingginya kepada Mahkamah Konstitusi yang telah berani untuk mengundang atau memanggil menteri untuk dimintai keterangannya di dalam proses persidangan ini. Sehingga harapan kita semuanya untuk bisa menjermihkan apa yang sudah menjadi dalil, apa yang kami tuduhkan di proses persidangan ini bisa berjalan dengan baik. Meski demikian, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan di dalam proses tadi. Yang pertama kan tentang apa yang disajikan oleh para menteri ini kan terlihat sangat normatif ya. Kalau tidak diberi pertanyaan secara mendalam oleh hakim, nampak sekali pengambilan posisioning dari para menteri ini berada di posisi yang aman, dalterakutip gitu. Memilih pada kondisi yang netral. Nah untungnya hakim melakukan pendalaman-pendalaman. Sehingga sadar tidak sadar para menteri tadi menjawab pertanyaan dengan menurut saya terang gitu. Misalkan tentang tuduhan kita bahwa pembagian bansas yang dilakukan oleh PJ Gubernur DKI itu, itu tidak netral karena menggunakan warna yang identik dengan paselan 02. Tadi Pak Erlangga lalu nyeletuk. Saya sebagai ketua Golkar, faktanya bansas tidak ada wadahnya menggunakan warna kuning. Misalkan gitu ya, itu menjadi salah satu hal. Yang lain, yang lebih substansi adalah bagaimana tadi secara jelas para menteri menyampaikan bahwa memang tidak ada kewajiban bagi presiden untuk ikut turun membagikan bansas. Nah ini kami garisbawahi, Mbak ya. Karena banyak orang yang menyalahartikan permohonan kita dengan mengantarkan bahwa 01 itu anti-bansas. Padahal bukan itu. Yang kita gugat itu kan tentang penyalahgunaan program bansasnya, Mbak. Programnya sendiri bagus gitu. Tetapi ketika bansas itu disalahgunakan, misalkan dengan cara-cara personifikasi bansas yang dilakukan oleh Pak Erlangga di NTB, misalkan. Ayo terima kasih Pak Presiden, terima kasih Pak Jokowi, misalkan begitu. Nah ini problem menurut kita. Lebih jauh kenapa itu menjadi problem? Itu kan lebih karena awal mulanya itu kan kita menuduh bahwa Pak Presiden ini tidak netral. Pak Presiden ini tidak netral. Nah tuduhan ini dan beberapa fakta yang kami sajikan di proses-proses dengan ini yang kemudian menjadi awal mula kenapa bansas ini menjadi juga bermasalah gitu. Indikator mengenai kita menuduh Pak Presiden tidak netral itu kan banyak. Salah satu indikatornya kan bansas. Tetapi yang lainnya juga, misalkan gini ya, kasat mata aja deh. Misalkan, ini jamaah Instagram ini biar mencoba ngecek aja. Di poskot capres mana yang ada gambar Pak Presiden Jokowi? Di gambar capres siapa yang tempel di situ, nempel di situ gambarnya Pak Presiden Jokowi? Mungkin bisa dijawab ya, kan semuanya bisa menempelkan. Tapi kan bukan itu. Problemnya adalah Pak Presiden ini tidak berusaha untuk menjaga persepsi publik bahwa beliau itu netral gitu. Nah, kita tidak melihat upaya Pak Presiden Jokowi untuk itu. Bahkan tadi dikrossek oleh Pak Hakim kan, apakah ada Pak Presiden atau pembahasan di dalam rapat terbatas untuk menentukan bansos itu, diingatkan bahwa ini mepet pemilu, hati-hati, rentan, dipersepsikan publik sebagai penyalahgunaan. Itu kan nggak ada. Nah, ini yang kita anggap sebagai problem. Ya, Bang Zuhat, tadi kan dikatakan sebenarnya para menteri ini normatif saja. Positioningnya aman, tapi untungnya para hakim pada akhirnya mendalami lagi apa yang memang diperlukan oleh hakim. Nah, apakah pertanyaan-pertanyaan dari para hakim MK ini kepada para menteri tadi sudah cukup mewakili? Yang diinginkan oleh pemohon atau seharusnya bisa lebih tajam dari yang tadi, Bang Zuhat? Ya, sebenarnya kita berharap ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam lagi ya. Tetapi setidaknya tadi, Alhamdulillah, Prof. Saldi ya, itu menunjukkan data kita, PETA, tentang sebaran kunjungan Pak Jokowi, misalkan di Jawa Tengah gitu. Ya, meskipun lalu jawabannya lagi-lagi normatif gitu. Tadi kan sempat dijawab oleh Pak Erlangga kalau nggak salah, bahwa daerah yang dikunjungi itu daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi. Padahal kalau kita cek, masih ada daerah-daerah yang tingkat kemiskinan jauh lebih tinggi daripada itu juga. Tapi nggak dikunjungi itu sama Pak Jokowi. Tapi, oke, yang jelas ini pendalaman yang dilakukan oleh hakim. Dan ini satu kemajuan yang luar biasa, Pak, bagi kami di tim 01. Karena sejak awal tim kita ini kan, gugatan kita diragukan oleh banyak orang. Dibilang bahwa ini nggak, MK nggak berwenang, lalu ini kualitatif, harusnya kuantitatif, begitu. Faktanya hari ini terbukti, Alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi mendalami hal-hal yang sifatnya kualitatif. Ya, Bang Tuat, artinya dari perjalanan sidang tadi, hakim bertanya kepada para menteri, dengan jawaban-jawaban para menteri, seberapa optimis, Bang, tim hukum Amin, mendengar keterangan-keterangan tadi untuk membuktikan bahwa memang ada politisasi Bansos bagi pemenangan Paslon 02 Prabowo Gibran? Kami sangat optimis bahwa permohonan kami akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang hari ini semakin menampakkan independensinya, semakin menampakkan keberaniannya, para hakim-hakimnya yang berintegritas luar biasa ini. Dan karena itu, sekali lagi, kami optimis saja. Karena apa, disamping dengan situasi Mahkamah Konstitusi tadi yang menurut kami semakin kondusif, semakin meyakinkan performanya, dan disamping itu memang dalil-dalil kita hampir tidak terbantahkan, Pak. Silahkan diperhatikan bagaimana ahli dari KPU atau ahli dari pasangan calon 02 yang dihadirkan, apakah para ahli ini meng-counter ahli-ahli juga yang kami hadirkan? Nyaris tidak ada. Kalaupun ada counter, ada dua hal yang jadi sorotan, saya setidaknya. Satu, mengenai proses pendaftaran Ngibran yang kita dalilkan cacat hukum secara administrasi. Apakah itu dijawab oleh ahli dari KPU? Tidak. Apakah itu dijawab oleh ahli pasangan 02? Iya. Tetapi kemudian justru di, mohon maaf saya menyimpulkan, dibatah sendiri oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Ketika Pak Asrud mengatakan, ya itu pelanggaran yang harusnya ditindak oleh Bawaslu atau institusi lain di MK tidak berwenang. Lalu ditanya oleh, kami lalu bertanya, lalu kemana kami harus mengadu kalau ada pelanggaran yang seperti ini? Kalau dikatakan, apa, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Tidak bisa menjawab juga, kan, beliau. Nanti itu urusan DPR, katanya. Nanti kembalikan DPR. Artinya beliau memilih untuk mengosongkan hukum kita hari ini. Lalu yang kedua, misalkan Pak Margaret itu, Pak Margaret itu sampaikan, ya self-reserve, misalkan, execute. Dia langsung berlaku saat itu juga. Tetapi toh juga bisa dikontor dengan mengatakan bahwa Undang-Undang 7 2017 itu, 169, di bawah 169, di pasal 231-nya, mengharuskan KPU membuat PKPU untuk menindaklanjuti pengaturan dalam pasal itu. Dan itu yang dilanggar juga oleh KPU. Nah, artinya nyaris semua yang kita dalilkan itu tidak terbantahkan, dua hal itu. Lalu yang Bansos juga kan sama. Kami mendalilkannya lewat Pak Fit Adreson. Semalam, Pak Hasan Nasdi atau Pak siapa, Pak Kodari, nyaris tidak sama sekali menyentuh dalil atau kesaksian ahli Fit Adreson. Dimana beliau malah secara gamblang menyatakan Bansos itu menyumbang 26 juta suara untuk pasangan calon 02. Artinya pasangan calon 02 itu menurut Pak Fit, berdasarkan keyakinan saintifik beliau dalam ilmu ekonometrika itu, suaranya tidak sampai 58 persen, tetapi sekitar 46 atau 42 persen, saya nggak lupa. Tetapi diangkanya di bawah 50 persen. Nah, ini yang harus kami sampaikan, Pak. Dan yang terakhir, saya juga ingin menyampaikan. Ya nggak tahu, yang terakhir atau nggak. Tapi yang jelas, dalil yang kami sampaikan, lalu posita yang kami tuliskan juga, insya Allah semuanya tidak mengadada. Kami bisa membuktikannya dan insya Allah itu sesuai dengan akal sehat kita. Satu, kita tidak lalu menghilangkan sama sekali suara Prabowo Gibran ke pasangan calon 02. Nggak. Bahwa Pak Prabowo punya basis mahasisnya itu empat kali. Pilpres, Pak. Mahasisnya yang nggak punya basis mahasisnya. Punya. Tapi tidak sebesar itu. Dari mana hasilnya surplus suaranya Pak Prabowo? Ya kita dalilkan dari dua tadi, sedang. Dari Pak Gibran, yang didukung oleh bapaknya, Pak Presiden Jokowi. Yang kedua, diturunkannya juga melalui Bansos dan yang lain-lain. Nah, kok iyao. Kebetulan, tak kebetulan, tak nggak. Tuhan kasih jalan. Pencalonannya Pak Gibran bermasalah, cacat hukum kami sampaikan. Bansosnya pun kami buktikan disalahgunakan. Nah, ini yang kita akhirnya bilang, suaranya Pak Prabowo, oke gitu. 40 persen-an. Tapi lebihnya itu kami persoalkan. Ya, artinya memang masih optimistis. Sudah banyak poin-poin yang memang tercatat juga dari tim Amin. Kemudian kita agak beralih sedikit. Tadi pagi, salah satu hakim MK, Mazwat, Pak Arief Hidayat itu bicara soal pemanggilan Presiden Jokowi di MK. Sepertinya tidak elok gitu. Kalau dari 01, gimana sikapnya atas keinginan dari 03 ini kan untuk memanggil Presiden? Karena memang namanya banyak disebut di sidang sengketa Pilpres ini, Mazwat. Secara norma sebetulnya tidak masalah sih, Mbak. Karena kan tadi pertimbangannya Pak Arief kan cuma soal elok tidak elok. Tapi secara norma itu dimungkinkan sebetulnya. Sehingga kalau mahkamah merasa perlu untuk meminta keterangannya Pak Presiden, itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat mungkin. Apalagi kalau kita kembalikan kepada konsep tata negaraan kita. Dimana kita menganut prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, judikatif. Artinya status atau posisi ketua atau maaf, posisi kekuasaan Mahkamah Konstitusi itu sederajat dengan kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Problemnya kan tadi Pak Arief juga bilang ya, Pak Presiden kita selain sebagai kepala pemerintahan, memang dia juga sebagai kepala negara yang menjadi simbol kita. Nah, dalam konteks itu, ya kan sebenarnya kalau mau diundang serius, itu tinggal dikunci saja dengan mengundang Pak Presiden sebagai kepala pemerintah. Kan selesai sebetulnya. Tapi kita hormati ya, apapun pertimbangannya Majelis Hakim soal itu. Oke, Mazuat tetap terakhir nih, Mazuat kita mau tanya nih kira-kira dari tim Amin, punya strategi apalagi, apakah hanya kita mengawal saja atau bagaimana Mazuat? Bapak bisa diulangi Mbak, terputus-putus? Iya, dari tim hukum Amin 01 ini, menyikapi persidangan sudah berjalan sekian hari ini, dan tadi sudah memanggil empat menteri, kemudian dalil-dalil yang disampaikan tim Amin juga tadi sedikit, sudah ada terjawab gitu, walaupun kurang tajam mungkin tadi pertanyaannya, dan kira-kira strategi apalagi, Mas, setelah ini yang akan digunakan tim Hukum Amin? Iya, nanti kan setelah ini ada, kita akan menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada Majelis Hakim. Jadi kita akan sampaikan di sana untuk mempertajam lagi, hal ikhwal mana yang menguatkan dalil kami selama proses persidangan. Secara normatif paling itu, Mbak, yang akan kami kerjakan. Di luar itu, ya tentu kami masih memohon supaya masyarakat tidak salah paham, karena sekarang kan seolah-olah mau digeser nih, kita melawan 98 juta suara Prabowo, nggak ada begitu. Ini soal hak konstitusional saja. Gitu, Mbak? Oke, baik. Mas Wad, terima kasih sudah bergabung bersama Medcom hari ini, Mas Wad. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama.